Halo Smart Viewers, selamat datang lagi di Reloads Games on Review. Yes, alright. Bersama Nathan dan gue, Edward. Yes, betul banget ya. Cuman nih, hari ini kita kenapa berjauhan? Karena kita mau ada kedatangan sosok. Ada dukun. Waduh, karena kita mau main di dunia magic. Ya, benar. Ini lanjutan. Kalo misalnya lu berguru sama gue, seram banget ya kalo berguru ya. Kalo lu berguru sama gue, malu sama ini. Ngomongnya berguru ya. Kalo lu, andai bling-bling dari timur. Bisa cepet kaya ya. Kalo misalnya Revellio gak bakal, eh kok keluar duluan. Waduh, sulap. Kok keluar? Kau keluar duluan. Mesti ya kan magic. Udah ahli. Apa gue ambil ya? Unsmoken magic. Kalo pake mantra dia keluar. Siap. Sorry, yang di belakang gak usah ketawa ya. Nah, gue juga lagi belajar surat nih. Gimana? Coba, mantra nya lagi baca. Revellio. Waduh. Nanti kalo misalnya agak kurang, tolong editornya ditambahin boom-boom ya. Magic-magic ya. Magic-magic nanti akan lebih spektakuler. Nah, gue ada mantra baru. Mantra. By the way lupa apa tadi mantra nya. Oh ya udah. Oh ya itu. Makasih. Tadi lu udah ajarin. Oh iya. Gue udah ajarin kan. Tapi tadi gak berhasil. Kita cobain kedua. Harus dua kali. Eh, harus kita berdua. Coba. Coba. Tiga, dua, satu. Aksimu. Daaaaaah. Luar biasa ini dia. Hamas, hamas. Kita kedatakan Mary Riana ya. Waduh. Bukan. Sorry, sorry. Salah, salah. Nah, boleh Mary perkenalkan siapa. Oke, halo smart viewers. Aku Mary. Aku Potterhead. Mantap. Itu dia ya. Ini phone nya punya gue sebenernya. Ini sebenernya property of Mary. Nah, ini stick nya punya saya ya. Gak mau kalah. Saya gak punya apa-apa nih. Laaaaaah. Tapi ada cerita menarik nih. Hmm, ada dong. Ini nyolong dari mana ini? Waduh. Ini sebenernya dapet dari giveaway Awkarin. Oh, dari Awkarin? Iya. Ini baru gue tau. Riksati kurang dalem. Kurang dalem. Iya, jadi waktu itu dia borong. Abis itu dia menawarin mau gak sih kalau di giveaway. Terus kasih opini gimana harusnya ada scene Harry Potter yang bisa kalian ubah tuh. Kalian pengennya apa? Ya, lu jawabnya apa? Pengennya yang di movie kelima nih kalau gak salah. Itu harusnya Dumbledore tuh bener-bener lebih kuat lagi. Soalnya di film itu tuh dia keliatannya kayak lemah banget sama si lawan si Voldemort. Jadi harusnya lebih spektakul lagi sama kayak di buku. Ya. Cuma dia ternyata enggak. Dan oh iya. Itu yang mau diganti. Oke. Cuplikannya kita kasih lunduk. Eh. Oh gak boleh ya? Copy right. Sorry. Ya udah lanjut aja ya guys. Nah, Mary kan belum pernah main nih. Nah, ini paling basic dulu. Silahkan. Ngobrol dulu sama si Rona Ryan. By the way, buat temen-temen di rumah ini FYI gue kan udah mainin gue beberapa lama lah ya. Ini udah 10 jam lah. Permainan. 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 Di dalam permainan ini. Di dalam permainan ini. Dia tuh kayaknya mustinya cuma sekitar 30 jam udah tamat. Oh ya. Jadi gue agak kaget sih. Iya. Lama banget ya. Lama banget sih. Tapi ke 30 jam udah bisa tamat. Cuma sih jangan coge-cuma sih. Emang suara baktendernya kayak cowo ya. Jujur aja ya. Fast pertama kali gue denger emang. Coba aja ya. Nah. Ini RPG jadinya Mary bisa milih mau jawab SPF. Oh ya. Agak-agak gaya-gaya sih. Ada role play role play aja. Lu baju lu apa nih? Dari mana? Dari Hufflepuff dong. Dari Hufflepuff. Tentu aku pertama kali datang. Gryffindor ya. Eh. Nonton bro. Gila. Ini house nya Gryffindor nih. Emang reset. Edward reset gak? Reset sih reset. Emang? Ya akrili kan? Yes. Emang emang house nya apa? Gryffindor. Oke. Soalnya gue house keduanya tuh emang Gryffindor. 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 Ilham. Gryffindor. Hufflepuff. Gryffindor. 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 Kedua kembalikan tau. Makasihnya. Mantra. bisa diholt lagi tuh yang tengahnya mereng Oh diholt oke di dalamnya ada map-nya Tan Oh di dalamnya ada map-nya apa bedanya Daegan Ellie sama Hoaxman beda tempat sih tapi sama-sama desa buat kayak ini ya penjualan gitu ya ya kalau misalnya Hoaxman itu lebih kayak ini sih kayak makanan itu untuk yang bocah-boca baru mau masuk sekolah ya kalau ini lari aja Mary setelah gue nonton di YouTube ngedess itu lebih cepet daripada lari kayak gini kayak ada flash kita ya tapi ada energinya nggak ada di sini sistemnya oke eh mending lari bener Oh lain buat teman-teman smartphone yang lagi nonton di rumah kadang kalau misalnya jalan dia akan ikutin pes kita tapi kadang-kadang kalau gini nggak nggak bisa ngapain ini apa nih by the way ah Merlin tuh orang mana ya gue lupa lagi orang ini siadanya atau bekasih merendah rumahnya dimana sih Merlin itu wizard salah satu wizard paling terpengaruh cerita pop kacar enggak pop kacar Merlin tahu kan Oh Merlin Oh Merlin ya kan ya terus-terus nah dia Oh jadi ini yang sama ya di dalam dunia Harry Potter itu ada Merlin juga nah itu yang tadi itu Merlin challenge gue lupa Merlin tuh orang Slytherin nggak rumahnya 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 pasang lama orang mana orang mana tangso I wish you luck retrieving that I'm ready Nah tuh kacamatanya Nathan Mungkin ini saatnya untuk dirimu melawan monster-monster ya nah ini dia siapa nih apa namanya mod mod apa eh ya itulah sebelum jadi kupu-kupu apa ke pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom nyenget Nengad Nengad yang Boneru bener-bener kita ya nggak Loh nggak SO5 baik banget ungi balik-balik mengatuknya melihatnya dimatiin Eh maksudnya semuanya dimatiin oh nah satu lagi perlu ikut sih itu ada Congressman cabaar nah lepas lagi nah udah masuk tuh tapi kurang satu ya jemput satu lagi berarti di sana Hai nah nyalain lagi lumus kalau misalnya lagi enggak ada musuh semua jurus bisa di spam jadi seberapa sering main game lagi sering banget main GTA waduh ya Iya dulu dari SDT CMP tuh main GTA 5 cuman offline Cuman baru sekarang baru bisa online ini masih berarti ori ya Iya oke dong ini bisa lebih ke puzzle sih ya jatuhnya ya nah ini bisa ada collectibles di kalau di nanti ada kayak gini-gini makan nanti bisa dapet collectibles gitu lah cuma kalau disini jadinya pasal mission mission five minutes later Oh ini nah seberapa merek antisipasi dari angka satu ambis ini pengen aja sih sebenarnya nggak sampai eh harus banget terus banget kalau kalau kayak gitu berarti emang udah beli sih Oh akbar ada apinya yang baru dulu aja oke 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 ini masih bisa nih oh riset dong ya 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 eh masih lanjut loh 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 masih ada monsternya gimana sih tapi kok ada sesuatu yang salah hmm jangan sampai gua kena pukul iya iya maaf maaf dosnya pencet bulat oke gua sengajain aja kali ya jangan sakit pencet bawah ini mah pencet bawah bawah ini bawa lagi bawa lagi ini panik gak mau ah tuh kan heal 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 bespam 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 gak tau pencet tau nah sekarang lu mati dong pan mati dong yeay ini saya udah berilmu jadinya waktu nempakin sekitarnya juga kebakar oh ada talentnya ya betul satu lagi tuh eh 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 nggak berarti ada satu lagi nyimpil ini bukan ini iya terlihat seperti ini coba lihat ke atas ini coba muter-muter doang ini nih ada something nih ada logo nih ada di tempat sebelumnya kan pemerintah nonton film sama bukunya juga baca bukunya juga filmnya semuanya nonton sampai yang fantastik gua pasti nonton yang bukunya waktu masih kelas itu sd 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 Tadi gue abis kumur-kumur di pensif gue, langsung dapet makanya. Dapet penglihatan ya? Iya, coba yuk burung, eh maksudnya ngat. Naaah. Nah ini baru bisa diputer nih, cowok puter. Iya. Eh, puter dong, bukan diputerin. Oh iya, iya bener. Diputerin ya. Diak, iok, iok. Ya bener. Ya bener, coba. Diak, iok, iok. Ya bener, coba. Diak, iok. Diak, iok. Tadi hampir aja mau mikir lagi. Kalo ga bisa ya? Hampir mau mikir. Ngelatin ini, pensifnya punya orang yang udah lewat. Oh ini. Aaaaah. Boleh di. Akio depuso. Gak usah, ditembak aja R2. R2. Nah. Aaaaah. Kekolong. Kayaknya gapapa deh loncatannya. Coba. Yang penting nyakin kan. Eh. Gak bisa. Coba loncat ya. Eh. Eh. Gak bisa. Coba. Lurus aja, lurus lagi. Jadi walaupun dia udah gitu, lurus aja coba. Eh. Aaaaah. Soalnya Jonathan Ludovic ya. Soalnya Jonathan Ludovic ya. Soalnya Jonathan Ludovic. Ini gua harus ini. Nah. Kolong satu nih. Hello. Ya. R2 atas. R2 atas. R2 atas. Eh kok dia Q. Salah. Tidak. Dodo. 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 Anggap aja yang.. Kalau birnya mereka yang terkenal HU. Apa? Bucket tier? Butter beer? Ya. Itu katanya kalau anak baru masuk harus nyobain butter beer. Iya. Minuman enak banget katanya. Eh tapi pertanyaan gua kenapa lu suka ini sih Night. Harry Potter your... Harry Potter your employer? N密ießenya juga kan malah ini. Dulu pas SD kan sering banget tuh. Yang film pertama tuh di RCTI gitu ya. N密мен ga. Ya ini n hidup. Tapi cuma film pertama aja doang. Oh iya? Iya kan. Film pertama yang Philosopher's Toy. Is that even more complex? Iya, yang tayang. Jadi gue tahunya emang cuma satu film. Sampai waktu itu, CC gue, dia langgaran majalah. Terus dapet kalender gitu, dan ada gambar Harry Potter. Tapi mereka di tahun keempat, jadi rambutnya gondrong. Nah, terus gue kayak, oh Harry Potter. Terus emang rambutnya gondrong. Terus, ih, apa cakepnya gitu. Maksudnya gue gak suka. Jadi udah lah. Jadi udah biarin aja sampe waktu itu lompat lagi ke yang Deadly Hellos. Waktu itu ada di bioskop. Buset juga, udah langsung terakhir. Jadi udah, udah terakhir ada tuh di bioskop. CC gue nanya mau gak nonton. Terus udah gede, terus berantem-beranteman kayak gini kan. Gak suka. Terus, long story short. Pas SMP tau, oh ternyata ada 1-7. Ya udah, ditonton lah di laptop. Terus, ih, bagus. Tapi ya udah, sebatas itu doang. Sampai akhirnya, carilah yang di Youtube itu teori. Teori. Kalo Johover Chris itu. Wah, untuk kamu ya. Ditonton sama Mary. Iya, apa kabar? Iya, udah, udah. Halo Johover, kalo misalnya masih inget saya. Kayaknya enggak nih. Nah, itu bisa banget. Gak bisa sambil bawa bunga. Coba, coba, coba. Cepet, cepet aja. Lari, lari, lari. Lari, lari, lari. Nah, itu bisa. Nah. Gitu, ternyata guys. Ya, tinggal nungguin Edward aja nih. Mau kemana, bud? Mau cari kupu-kupu. Rebellion. Yang penting jangan kupu-kupu malam ya. Waduh. Kupu-kupu hijau aja. Hah? Kupu-kupu ini. Ini hijau kupu-kupu itu. Nah, ini dia. Satu. Nah, masalahnya kalo gue lumus ini. Ini gak bisa naik. Mesti bawa ke atas ya? Iya. Nah, ini nih. Eh, coba, mungkin ada jalan lain gak sih, bro? Jalan lain. Ini nih. Ini dikasih bolong kayak gitu, mustinya ada. Bisa ngasih ini nih. Di atas ini. Mustinya tuh ada bisa leviosa something. Nanti dianggap di... Revenge. Untuk kita loncat. Ini gimana? Ini. Kayak sebuah saat. Ya, slot. Gak penuh. Gak apa ya? Coba ada yang bisa diangkat gak? Nah. Kayaknya gak. Kita angkat kajetnya aja, Kak. Waduh. Gak bisa ya. Gak bisa ya. Mentah,god. Oh ini,等一下. Sudah ketemu. Gue pengen ini... Cuping kiri saya ada kayak... Misikan sini lagi nggak. Gimana ya? Cuanya gitu? Dimana ya? Gimana ya. Agar gradually. Gak ada bisikan sempet word lo ngambil burungnya pas masih di tengah-tengah mod 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 terus ya ke-yo habis itu jatuhin dulu coba sini nah terima kasih ya eh jatuh lumus uang tinggi uang tinggi oh di freeze ya ini dia nah simsalabim ha bram 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 ya gitu cuma bentar doang berarti kayaknya benar sambil naik sambil diambil kayak tadi tadi gua kejauhan kayaknya kayaknya lu naik dulu kayaknya lu naik dulu kalau gini jadi lama maafin gak lu gua bilang pemaaf tapi yang pemaaf hevelpah ya bukanya sebenernya gua paling bingung tuh sama Ravenclaw dia tuh dia tuh ini pernah ada teori kenapa Hermione tuh gak masuk Ravenclaw karena dia pintar banget kan sebenernya tapi dia pintar-pintar teori doang jadi kalau misalkan lagi problem solving itu lebih jago Ravenclaw jadi pakai logikanya lebih mendingan Ravenclaw tapi kalau si Hermione itu lebih tapi kan di buku kayak gini gitu jadi berpatok sama buku gimana tuh sebenernya di atas tuh ada ada lagi nah gini kok dari tadi kita gak liat sih kayaknya kita kalau terfokus sama puter-puterkan itu udah satu lagi satu lagi dimana nah bukan ambilnya tapi ya udah mulai bosen ya ngambil yang ini kan iya gak bisa lu coba mencet kiri ini gue dari masa depan oh iya dari masa depan ini pake apa necklace of time ya apa sih oh iya time turner iya gue punya padahal oh iya pegang kata kata gue ya karena Mary dateng hari ini kita main Hogwarts besok gue beli akan beli salah satu merchandise yang Harry Potter kayak ini nih tertarik jadi tertarik ya serius tapi setelah saya pikir ya udah liat disitu nanti kita bawa ke atas sih gimana dia balik lagi enggak ke kiri word ke kiri coba doang ke kanan-kanan yang ini lurus kiri 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 lagi nah gitu iya bisa diambil coba R2 segitiga nah understand belum sih iya bisa diambil nanti kan nanti dia naik oh dia ikutan naik iya gak coba kita liat ya iya gak sih iya 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 nah gitu eh ayo ayo coba yah gitu doang terus baik banget loh padahal tadi ini menyontek beberapa kali ya ini udah gue abis belajar tadi paham gila hmm iya yang biasa mudah tersembunyi di kata di terkejar itu klik sepenuhnya aku tahu ada mekanisme untuk buka ini すuruh Smart Fusion di rumah. Jangan sampai bodoh-bodoh kayak gitu ya. Jadi ini agak sedikit. Masih tau lah ya. Biar cara-caranya kayak gini. Nah, coba. Mary, cobain ini terakhir. Udah gausah, Hort. Ya, baru gue bangun. Coba ini, Mary. Terbang. Bang, aku menemukan. Sekiranya, aku harus segini. Sampai, bang. Apalagi ini, maksudnya buat... yang kayak Mary gitu ya. Maksudnya yang Potterhead banget. Karena ini gamenya detail banget. Which is, menurut gue sebenernya apa yang dibuat di sini tuh udah visinya J.K. Rowling menurut gue ya. Jadinya, banyak tuh sudut-sudut di Hogwarts. Sama di Hogsmith dan lain-lain. Kayak, kalo kita ga main game ini, kita ga tau bentuknya kayak gini. Iya. Jadi sumpah, maksud gue game ini, banyak banget yang bisa kita pelajarin. Banyak banget misalnya yang bener-bener Potterhead mampus kayak kayak, ih gimana sih sebenernya aulanya. Gimana sih sebenernya ini. Banyak banget sih bisa kita ngeliat di sini. Terus, interaksi orang-orangnya tuh kayak gini nih. Beneran. Jadi kayak, game-nya tuh sedetail itu. Kalo misalnya bahkan yang NPC-NPC-nya tuh bahkan ngobrol. Iya ngobrol ya. Keren banget sih. Menarik banget sih. Keren banget sih. Kita jadi tau ya, detail-detail Quidditch-nya tuh seperti ini tuh. Bisa lewat kolong loh kayak si Harry. Oh iya, sampai sedetail itu. Ada ini ya. Tuh, bisa ke bawah. Oh iya. Susah lah. Berarti emang Mary mungkin belum cocok aja main Quidditch-nya. Jangan sembarangan ya. Masih ada waktu lah, jangan. Ini apa, jiwanya keluar ya. Tertantang. Tertantang ya. Ya udah, gitu. Kayaknya segitu dulu ya untuk episode kali ini ya. Luar biasa. Gimana Mary? Satu dari sepuluh, first impression ya. First impression ya. First impression, sembilan. Mantap. Satunya ilang karena tadi bingung ya. Satunya Quidditch. Satunya. Karena belum dapet ke rumahnya. Tapi overall udah bagus banget. Bagus banget, gue juga setuju banget. Nah, buat temen-temen kalau misalnya dirumah lagi nonton juga, kalau misalnya, kan Mary ini sebenarnya untuk di Indonesia kayaknya udah kelaman. Luar biasa. Gokil. Nah, kalau misalnya pengen ikutin Mary, bisa dimana aja. Boleh Instagram, Youtube, TikTok, kalau ada platform lain juga silahkan. Kalau di Instagram, MaryLiJ. Kalau di TikTok, MaryDing. Kalau di Youtube itu MaryLiJ. Gitu dia ya guys. Kalau nanti di follow, jangan lupa ya guys. Ntar di follow back gak? Waduh. Iya dong. Sombong amat. Nah, buat temen-temen juga, silahkan di follow ya. Terus tadi, gimana lagi ya? Silahkan di komen-komen ya nanti. Ya itu bener juga. Siapa aja nih yang nungguin Quidditch-nya. Ya bener. Pasti banyak banget nih yang nungguin. Kalau misalnya pengen Mary datang lagi, silahkan ngomong ke bawah. Jangan lupa like juga. Like sama share videonya. Pastinya ya. Dan juga nyalain lonceng notifikasi. Kayaknya hari ini, eh bukan hari ini. Maksudnya episode ini editor banyak bertugas ya. Banyak. Saya terlalu banyak gimmick. Magic-nya terlalu banyak ya. Magic-nya terlalu banyak ya. Ya sedikit mohon editor. Maaf ya. Alright, smart viewers ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.